Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah di perantauan. Pemerintah sudah berkali-kali menghimbau agar panjenengan tidak mudik. Tapi faktanya, gelombang pemudik terus berlangsung. Di Jawa Tengah saat ini sudah tercatat 320.435 orang yang mudik dengan angkutan umum. Ini belum yang pakai sepeda motor dan mobil pribadi. Bapak Ibu, pemerintah juga sudah mengingatkan agar pemudik mengkarantina diri dulu selama 14 hari. Begitu sampai di kampung halaman. Tapi, kenyataannya banyak pemudik yang tidak mau mengisolasi diri. Bahkan di beberapa tempat, mereka justru marah-marah pada apara desa yang mencoba mengingatkan. Sikap para pemudik yang bandel sangat membahayakan kita semua. Kenapa? Karena itu sama saja dengan membiarkan virus corona tersebar kemana-mana. Maka dari itu, saya minta sekali lagi panjenengan yang diperantauan untuk tidak mudik. Tapi kalau terpaksa harus mudik, saya minta, sekali lagi saya minta tolong, kerjasama saudara-saudara semuanya untuk mengisi aplikasi Pemprov Jateng, yaitu Siaga Mudik. Bapak-Ibu, aplikasi ini dibuat oleh Sekolah Fokasi UGM Yogyakarta dan teman-teman WE Indonesia di Jakarta. Aplikasi Siaga Mudik bisa diakses melalui website siagamudik.jatengprof.go.id Caranya mudah, cukup masukkan nomor HP dan NIC, kemudian melengkapi isian yang ada. Dengan langkah sederhana ini, kami bisa mendapatkan data yang presisi mengenai jumlah dan siapa saja yang mudik, termasuk alamat dan riwayat perjalanan para pemudik. Dengan demikian, kami bisa memantau kesehatan dan menyiapkan tempat karantina untuk panjenengan. Bapak-Ibu, saya minta maaf jika panjenengan merasa repot karena harus mengisi data dan sampai di kampung halaman, masih harus dikarantina. Tapi kalau tidak mau repot, ya ikuti anjuran saya yang pertama tadi. Jangan pulang kampung dahulu. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.